malam terakhir guys di Hanoi ini kita mau beli bayi mie dulu ya nongkrong di pinggir jalan pakai kursinya khas orang Vietnam ini sebenarnya beli bawa pulang guys buat dibawa ke bandara besok soalnya pagi banget pesawat kita jadi Syacom mintanya bayi mie jadi aku kesini sendirian guys murah banget ini disini cuma 25k dong berarti kan kurang lebih cuma 180 yen kali ya ini namanya juga yang pinggir jalan banyak tongkrongan jadi tongkrongan anak-anak sih 25k guys benar-benar ini pinggir jalan banget tapi rame sama bocah-bocah gitu udah malam begini ngebolang sendiri guys ngebolang malam terakhir kita cari yang seger-seger ngopi-ngopi seger-seger itu ngopi nyari ini apa tempat pijit aja ya mumpung gak ada Syacom lagi nidurin merujang tempat nongkrongan anak-anak asik padahal gak pakai helm nih karena udah malam banget jadi lagi pada bersih-bersih ini rame banget ini ini toko yang didatangin sama Obama bunca paling terkenal itu bunca di Hano ini kita beli misi dulu aja kali ya beli misi dulu yuk aiskrim one one gak ada syacom jadi kita jajan bisi dulu guys oh ini manisnya kayaknya beda sama yang pertama kita beli ini lebih dapet rasa susunya beda toko beda store beda rasanya coba aiskrimnya mungkin ada yang ini juga kali ya pemilik yang nakal kali ya kayak yang hari pertama kita nyobain misi itu rasanya tuh gak semanis ini rasa susunya juga gak segental ini ini toko-nya deketan sih jajan misi guys kalau ini rasanya lebih mirip yang kayak di Indonesia yang pertama kita beli tuh rasanya lebih tawar kalau ini baru pasti nanti syaco kalau masih ada sisa ditanyain aku jadi kita udah ngunjungin misi yang ada di Indonesia pasti terus di Thailand terus di Thailand kita udah kunjungin juga udah kita cobain terus di Vietnam ini kita udah cobain dua kali tapi toko-nya banyak banget yang di Thailand itu gak sebanyak di Vietnam dan di Indonesia yang di Vietnam ini store-nya banyak juga gak kalah sama yang di Indonesia tapi orang-orang gak sampai antri guys kayak tadi aja kan liat kan ya ada orang sih beli meyok teh gitu dan satu lagi itu gak kayak di Indonesia dia gak kayak cafe eat-in gitu di dalam ya gak begitu lebih banyak tuh paling dikasih kursi di depan gitu gitu doang gak ada tuh kayak di Indonesia ada lantai duanya lantai tiga gitu enggak lebih banyak orang makan di jalan kali ya sambil jalan gini kita liat beberapa kali kayak gitu sih ini kalau malem tuh kayak jualan nasi goreng di Indonesia gitu tapi disini mereka jualan ini udah jam 10 guys tapi masih ramai tadi di luar sana kan asli ini misinya lebih enak serius enak banget sama kayak di Indonesia enak seger rasanya beda sayang beda kamu cobain deh rasanya beda dibandingkan hari ini pertama kita beli lebih enak kan sama kayak di Indonesia kan ya beneran ini kamar hotel kita kayak gini sayang kayak sayang kayak sayang merencan seneng banget kamu kenapa sayang ini kamar aku gitu mau kasih tunjuk ya kamar kita begini nih katanya sih ini kamar terbaik di hotel ini ya iya dibilang murah enggak kan karena satu malamnya itu 7 ribuan yen kan satu malamnya kita disini 4 malam itu yang paling luar biasa itu yang paling luar biasa bener-bener sebelumnya kita kasih lihat dulu ini kamar mandinya begini guys udah ada bus tubnya hampir mirip kayak hotel-hotel di Indonesia kayak gini kita cuman dikasih handuk kayak sikat gigi amenitis tuh ada cuman kita lebih suka pakai bunyi kita sendiri tuh jadi kita bawa dari Jepang dan colokannya itu sama kayak di Indonesia dia bulat tapi kita bisa pakai buat yang di Jepang juga yang lurus kamar ini yang paling gede paling bagus ini gantungan baju kita udah gantung baju sih aduh bentar nih kasih lihat kayak gini nih ini persiapan buat pulang besok sayang mau makan iskrim gak? takut menele nih mau makan nah makan dulu aja ini makan missionnya di kamar bisa pegang gak? bisa deh bisa merjanya ditidurin disitu aja ini tempat yang paling luar biasa coba kasih lihat sayang bisa? gak bisa ya? yaudah gue kasih lihat deh kenapa kamar ini yang terbaik jadi ada balkon disini guys kita nongkrong-nongkrong disini kan pas bikin video makan apa? rujak sama serikaya kita bisa lihat nih suasana di luar kayak gini oh ada lampu-lampu disitu sayang disitu ada lampu sayang itu ada lampu tuh dari hotel kayaknya hotel yang jauh itu pesta kayaknya keren-keren ini agak gelap soalnya udah jam 10 biasanya kalau siang hari atau pagi hari tuh disini banyak orang jualan kayak jualan gembok kunci-kunci apa sarang nyamuk jadi tiap pagi tuh kita nongkrong disini ngopi-ngopi sama malem kita makan cek kayak gitu guys kamar kita overall buat kita lebih dari cukup ya sayang ya kita seneng juga Merjan juga seneng sama kamar ini ada kulkas kecil gitu ya kulkas kecil tapi lebih dari cukup beneran ada tv kecil gak kecil juga sih ini lebih dari cukup cuman kita gak nonton tv kita gak nonton tv untung banget kita dapet kamar terbaik sayang iya iya sampai sampai karyawan itu bilang selamat ya kamar terbaik ya iyalah orang kita bayar mahal oh iya mungkin masih ada yang gak tau di Vietnam itu terutama di bagian utara kayak di Hanoi ini itu pas dia ada musim dinginnya ada musim dingin jadi AC-nya ini ada AC buat panas sama buat dingin nah sekarang kita setnya dimana sayang ini dingin atau panas dingin dingin kan keliatan dari baju kamu kalau panas Merjan galak banget coba galak Merjan makan makan misye makan misye ini es krim jadi sedikit aja ya iya tadi aku lewat sayang jadi aku habis beli buy me kan pas lewat aku liat masih buka misye nya aku penasaran dong cuman 10 ribu doang kan sampai jam berapa gak tau mungkin jam 10 kayaknya oh jam 10 karena penasaran kemarin kan rasanya agak tawar ya kita beli yang dekat pasar ya iya aku cewa ya agak kecewa kalau itu nah penasaran beda gak sih ternyata pas aku cobain beda berarti kan ada kemungkinan toko yang sebelumnya yang kita beli itu mungkin ini kali nakal pemiliknya jadi ayatnya ditambahin gitu mungkin ya aku gak tau cuman rasanya gak beda kenapa sayang kamu sibuk banget kamu kenapa miru siang ini syaco rakus banget dia beli apa kasih liat ya ini syaco rakus banget sayang kamu bisa kasih unjuk kita beli apa aja iya habisin dulu tapi misyenya nanti melele aku mau yang terakhir aku mau yang terakhir coba kasih liat kamu beli apa aja ini itu aku beli tadi barusan sendiri ini by me by me itu sandwich isinya ada daging ada telur terus ada sayur-sayuran kan ya kayak gitu kan ya kayak apa roti bakar gitu kan ya cuman isinya sayur sama daging iya koriander juga ada ya koriander ya pakcik itu C yang paling kita suka ini banget loh iya iya ini hangat ini soalnya tadi baru beli ini kayak ini loh kacang hijau ya kacang hijau itu kacang hijau kupas terus dikasih ini namanya apa ya gak tau aku ya kayak begini ya bukan air ya kayak apa ingus kayak ingus ini ini nasinya itu nasi sticky rice ya nasi nasi apa sih ini nasi sticky rice itu apa ya nasi lah pokoknya nanti dicampur gitu ya campur terus ya aduk-aduk kan aduk-aduk terus apa lagi ini juga kesukaan ini bubur kita disini udah sering makan berapa kali ya nih udah tiga kali ya iya tiga kali ya bubur bubur ini bubur kayak begini ya kayak apung tapi itu kayaknya ayam kayaknya iya yang begini ini juga kayak apa jeli jeli itu bubur ya begitu sayang tapi di jepang buburnya bukan kayak gini ya lalu di Indonesia sama buburnya begitu kalau di jepang lebih apa ada bentuknya ada bentuknya bentuk nasinya ya ini ini dikasih cakwe jadi cakwe nya dicampur ke buburnya terus ini ada juga apa ini ke dikasih ini bubuk cabai cabai bubuk cabai terus kita boleh ini ini yang paling mahal sih dan ini yang paling paling luar biasa ini bunca 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 itu apa mie nya apa bihun atau apa bukan ya bukan bihun kayak apa ya somen kalau di jepang ada ini kayak somen tapi ini dari kayak kayak bihun gitu sih kayak buhih bihun gitu terus ada sayur-sayuran sayur-sayurnya kayak kamping gitu loh itu ini ya supnya terus dicampur kan terus ini sayuran yang jadi kambing gitu loh jadi kayak kambing gitu kan kalau di toko sampai sepuasnya kan iya sampai sepuasnya kamu bisa makan berapa banyak ini tadi aku sempat kasih lihat sayang oh iya ini ini daging ayam dibakar gitu ya kan terus nanti dicampurin sama supnya itu ya kan terus terus cara makannya jadi dicelup gitu dikasihin ini sup itu terus bihunnya itu dicelup-celup sama ini daun-daunan itu kalau di toko ada itu kan kecap ada kecap apa ya kecap asin kecap asin sama bumbu itu ya bener-bener bener-bener ada cabai cabai sama bumbu itu bener-bener itu enak enggak dapet ya enggak dapet aduh ini aku suka ini kopi 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 kayak kopi lu bukan mirip-mirip gitu ya rasanya beda begitu dia guys sampai sehari terakhir di Vietnam Hanoi jadi ya kita agak berubur ya agak berantah kan pagi-pagi kita harus berangkat kan bener-bener makanya ini mah makannya numpuk aku enggak tahu bisa habisin atau enggak soalnya saya coba emang rakus dia kalau aku enggak bisa habisin dia ya ya dia udah mau makan ayo guys sampai di video berikutnya bye 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 bye